Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air kini sudah mulai terkuat bahwa salah satu putri dari seorang pengusaha sukses Akhiditio yang hendak menyumbangkan uang 2 triliun itu sebetulnya bukan dijadikan tersangka tapi memang diundang untuk meminta kejelasan terhadap pencairan dari uang 2 triliun itu ya media kita ini yang terlalu baper bro media kita ini yang memang senang sama yang serem-serem ngeri-ngeri sedap-sedap-sedap ngeri secara jujur ya kita terkaget semua seluruh rakyat Indonesia karena ada yang nyumbang 2 triliun atau 2 ribu miliar gak ada pengusaha manapun yang berani menyumbang sebesar itu tapi karena putri dari Akhiditio ini menggandeng seorang profesor untuk menjadi saksi lalu menyerahkan secara simboli kepada kapalda Sumatera Selatan akhirnya keraguan kita ini berubah menjadi keyakinan maka bertaburlah pujian bertaburlah rasa hormat sampai terus berhari-hari diekspos di media online maupun offline karena ini sebuah berita yang sangat besar dan memang negara kita lagi membutuhkan suntikan dana jadi mustahil kalau sumbangan ini cuma prank ya nyumbangnya ke kapalda kan kalau macam-macam ya hukum yang akan menjadi taruhannya tapi setelah mendengar penjelasan dari kepolisian ternyata uang buat triliun itu ada di Singapura cuma mengalami kendala dalam segi pencairannya maka dibutuhkan bantuan oleh negara untuk mencairkannya jadi ya kalau sudah begini sah-sah saja negara harus mencairkan uang tersebut karena sudah merupakan haknya dengan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Singapura ya hal itu bisa dicairkan tidak ada yang tidak mungkin jadi kepada kadun-kadun yang hari ini meminta bus'ah, minta maka kepada uas, kuah diberi jik dan kawan-kawan ya nggak bisa bro saya sih tidak percaya kalau misalkan ada yang nyumbang 2 triliun apalagi ke kapalda prank atau bong nggak mungkin lah saya kira warga besar Aditya tidak sebodoh itu ini cuma ada ketidakjelasan sedikit saja jadi sekali lagi uang itu ada dan siap diterima oleh negara karena uang tersebut ada di Singapura agak kesulitan dalam masa pencairannya ya negara harus bisa melakukan sesuatu untuk mencairkan dana tersebut oke jadi jelas ya kita tunggu berita selanjutnya apa yang terjadi esok hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh